Intro Halo pemirsa, jelang akhir pekan sudah pasti dong Anda punya segudang rencana agar hari Anda terasa lebih menyenangkan Nah, supaya rencana Anda tak berantakan karena terserang sakit baiknya Anda saksikan dulu Ayo Hidup Sehat Plus sebagai referensi program kesehatan untuk Anda dan keluarga Karena seperti biasa, selama 60 menit ke depan kami akan menyajikan sejumlah informasi menarik seputar fakta dan mitos di dunia kesehatan Nah, mau tahu apa saja? Berikut ulasannya untuk Anda Pemirsa, apakah Anda tergolong pemilik tekanan darah rendah atau anemia? Hati-hati, karena anemia bukan saja bisa sebabkan kita kehilangan fokus, tapi juga nyawa Wow, Anda nggak mau kan? Lalu gimana ya caranya agar anemia tak mudah kambuh? Intro Pemirsa kumpul di rumah atau di tempat kerja kayaknya seru ya Kalau sambil menikmati camilan sehat dan juga segar seperti buah manggis Nah, buah manggis bukan hanya sekedar buah lho Queen of fruit ini memiliki kandungan nutrisi yang katanya bisa mengobati kanker Ah, masa sih? Yang sehat belum tentu enak Seperti buah mengkudu atau noni Bentuknya yang tak karuan dengan bau tak sedap dan sedikit menyengat ini Katanya bisa mengobati kanker Wow, masa sih? Nah, Anda ingin tahu apa saja sih fakta dan mitos mengkudu? Buah manggis dan juga anemia? Jangan kemana-mana, saksikan Ayo Hidup Sehat Plus berikut ini Kalau kita habis kemo itu Habis kemo itu ya ibu kan layu deh gitu ya Segar itu ibu kalau minum itu tuh enak Enak, enak, enak semua Enak tidur enak Badan juga segar gitu aja Meski rasa dan baunya sedikit aneh Hal itu tak menyerutkan ibu Ida Untuk tetap mengkonsumsi buah pace Semangat ini juga lah yang membuat ibu Ida sembuh dari kanker yang dideritanya Itu kita tahu itu langsung saya nanem Asal dia musim berbuah Ya kita terus kita buat gitu Tapi itu hasilnya Dipereksa sama dokter itu Dokternya bilang udah dinyatakan bebas Udah gak menjalar kemana-mana Konsumsi itu Nah pemirsa itu tadi penuturan ibu Ida Yang memiliki pengalaman dengan buah mengkudu Mengkudu sejak lama telah dipercaya dapat mengobati berbagai penyakit Bahkan buah dengan bentuk yang unik dan bau tak sedap ini Dipercaya mampu mengobati penyakit serius seperti kanker Buah mengkudu dengan nama latin morindasi trifolia Banyak dikonsumsi oleh masyarakat Karena dipercaya dapat mengatasi berbagai jenis penyakit Mulai dari tekanan darah tinggi, kencing manis, nyeri lutut, sampai meningkatkan stamina Berikut mitos dan fakta seputar buah mengkudu Pemirsa, kanker merupakan kondisi tumbuhnya daging lebih pada sel tubuh Sel kanker dapat tumbuh pada organ, jaringan, ataupun sel di seluruh bagian tubuh Selain melakukan terapi saat sudah terdiagnosis kanker Tak jarang pasien juga mengkonsumsi buah mengkudu sebagai alternatif untuk proses penyembuhan Nah, fakta atau mitos ya kalau buah mengkudu dapat mengobati kanker stadium lanjut? Jawabannya mitos Kanker adalah salah satu penyakit dengan penyebab pasti yang belum dapat diketahui Buah mengkudu kaya akan kandungan antioksidan Yang juga dapat memberikan efek meningkatkan aktivitas sistem imun tubuh Yang mungkin bisa membunuh sel kanker walaupun tidak semua jenis sel kanker Pasien dengan kondisi kanker boleh saja mengkonsumsi buah mengkudu sebagai complementary medicine Namun sebelumnya harus berkonsultasi dulu dengan dokter yang merawat Untuk mendapatkan efek positif atau efek-efek baik dari mengkonsumsi buah mengkudu Dan menghindari timbulnya efek yang merugikan terhadap kesehatan Diabetes sering disebut sebagai penyakit gula atau kencing manis Konsumsi makanan tinggi gula serta lemak menjadi salah satu pintu masuk timbulnya penyakit ini Jika tidak ditangani dengan tepat, tak jarang orang dengan diabetes harus kehilangan anggota tubuhnya Nah, fakta atau mitos kalau mengkudu bisa mengobati diabetes? Mitos, mengkudu memang dipercaya dapat menurunkan kadar gula darah puasa pada penderita kencing manis Namun sangat tidak dianjurkan penderita kencing manis meninggalkan obat yang sudah diresepkan oleh dokter Dan menggantinya sendiri dengan hanya mengkonsumsi buah mengkudu Hal tersebut akan menyebabkan timbulnya dampak buruk terhadap kesehatan penderita kencing manis Karena dikhawatirkan terdapat interaksi yang dapat menyebabkan timbulnya keadaan hipoglikemia Yang dapat mengancam nyawa si penderita kencing manis Pemirsa gagal ginjal merupakan organ yang berfungsi untuk menyaring kotoran dan juga membuangnya bersama urin Nah, jika ginjal Anda bermasalah, salah satu gejala yang akan timbul adalah sulit untuk tidur Selain itu, tubuh pun akan terasa kurang bersemangat Sebagian masyarakat beranggapan bahwa katanya mengkonsumsi mengkudu berlebih Kondisi kesehatan pasien tersebut terganggu Karena dapat menyebabkan keadaan yang disebut dengan gangguan keseimbangan elektrolit Di mana kadar kalium atau potasium di dalam tubuh pasien meningkat Dan akibatnya adalah berdampak buruk terhadap kesehatan pasien tersebut Pemirsa Anda pernah merasakan hangat pada bagian sendi? Terasa nyeri, bengkak serta kemerahan? Nah, bisa jadi itu gejala dari radang sendi Saat gejala tersebut tak berangsur baik, segera lakukan pemeriksaan dokter ya pemirsa Radang sendi merupakan kondisi adanya peradangan atau inflamasi pada sendi Semakin bertambahnya usia, menjadi salah satu pemicu terjadinya penyakit ini Selain mengkonsumsi obat penghilang nyeri, sebagian masyarakat mengkonsumsi mengkudu sebagai pengobatan alternatif Karena katanya konsumsi mengkudu dapat mengobati radang sendi Nah, itu fakta atau mitos? Mitos Mengkonsumsi buah mengkudu tidak dapat mengobati radang sendi Tetapi dipercaya dapat mengurangi keluhan nyeri yang ditimbulkan akibat radang sendi Dengan mengkonsumsi buah mengkudu, khususnya jus buah mengkudu sebanyak 75 ml per hari Rasa buah mengkudu memang tak semanis buah lainnya Namun dibalik rasanya yang pahit, buah ini digunakan sebagai obat untuk penderita hipertensi Nah, fakta atau mitos pemirsa kalau konsumsi buah mengkudu turunkan tekanan darah tinggi Fakta, mengkonsumsi jus buah mengkudu dengan jumlah 100 ml per hari selama 1 bulan dapat menurunkan tekanan darah sistolik pada penderita darah tinggi Yang perlu diperhatikan di sini adalah penderita darah tinggi tidak boleh mengganti obat yang sudah diresepkan oleh dokter Dan menggantinya dengan buah mengkudu Dan apabila ingin menggunakan mengkudu sebagai terapi tambahan untuk darah tinggi Harus terlebih dahulu berkonsultasi dengan dokter yang merawat Karena memungkinkan terdapat interaksi obat antara kandungan zat aktif yang terdapat di dalam buah mengkudu Dengan obat yang diresepkan oleh dokter Saat sedang hamil, wanita kerap kali memilih makanan untuk dikonsumsi Hal ini dikarenakan untuk menjaga kesehatan si ibu dan juga janinnya Konsumsi sayur dan juga buah-buahan merupakan salah satu makanan yang wajib untuk memenuhi kebutuhan nutrisi janin Lalu bagaimana dengan mengkonsumsi mengkudu? Katanya ibu hamil dan menyusui dilarang mengkonsumsi mengkudu Itu fakta atau mitos? Fakta Kenapa? Karena belum ada cukup data untuk memastikan bahwa konsumsi buah mengkudu aman Baik untuk ibu hamil maupun ibu menyusui Jadi sangat tidak dianjurkan ibu hamil dan ibu menyusui mengkonsumsi buah mengkudu maupun produk olahannya Pemirsa saat tubuh sedang latih, tak jarang untuk meningkatkan stamina kembali Anda pasti langsung mengkonsumsi suplemen kan? Namun masyarakat tradisional percaya kalau konsumsi mengkudu dapat meningkatkan stamina Nah itu fakta atau mitos? Buah mengkudu dipercaya dapat meningkatkan stamina Dan itu fakta Buah mengkudu kaya akan kandungan antioksidan yang dapat memperbaiki kondisi stamina seseorang Konsumsi jus buah mengkudu sebanyak 2x100 ml per hari selama 21 hari dapat meningkatkan endurance fisikal pada atlet yang menjadi subjek penelitian Pemirsa sekarang Anda sudah tahu kan faktor dan mitos seputar buah mengkudu di masyarakat Untuk mendapatkan manfaat bagi kesehatan setelah mengkonsumsi mengkudu Yuk kita simak tips dari dokter Lona berikut ini Jumlah konsumsi buah mengkudu Tepatnya adalah ekstrak buah mengkudu yang dianjurkan dan dianggap aman Bagi seseorang yang memang sehat dan tidak memiliki riwayat penyakit tertentu adalah sebanyak 2x600 mg per hari selama 30 hari Untuk mendapatkan manfaat kesehatan dari mengkonsumsi buah mengkudu Dianjurkan untuk diolah dalam bentuk jus Ibu hamil, ibu menyusui, pasien dengan gangguan fungsi ginjal, gangguan fungsi liver atau gangguan fungsi imun Tidak dianjurkan untuk mengkonsumsi buah mengkudu Kalaupun mau mengkonsumsi buah mengkudu sebagai complementary medicine atau terapi tambahan Harus berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter maupun tenaga medis yang kompeten Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!